Pemirsa lama tak turun hujan membuat air produksi di PDAM Tiritaraharja Kabupaten Bandung di Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi menurun hingga 75 persen. PDAM pun merugi miliaran rupiah. Untuk meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pihak PDAM pun merekesa penyaluran air kepada warga. Di musim kemarau panjang kali ini, air produksi PDAM Tiritaraharja Kabupaten Bandung di Jalan Kolonel Masturi Kota Cimahi menurun drastis hingga 75 persen, hal itu akibat mengeringiasi Tulembang yang menjadi sumber air baku PDAM Tiritaraharja. Mengantisipasi hal ini, pihaknya akan merekayasa jalur saat menyalurkan air bersih kepada pelanggan serta membuka pelayanan air bersih gratis di depan kantor bagi pelanggan dan non-pelanggan. Menurut manajer senior produksi PDAM Tiritaraharja, Nana Karmana, biasanya PDAM memproduksi 177 liter air per detik, sekarang hanya 44 liter per detik. Akibat kemarau panjang, PDAM pun merugi cukup signifikan. Melayani perihal krisis air bersih yang ada di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat, PDAM mengalami penurunan kapasitas produksi sekitar 75 persen, Pak. Awalnya kita optimal itu 177 liter per detik, sekarang kita jangan mengolah rata-rata 40 liter per detik untuk melayani pelanggan sekitar untuk Kota Cimahi adalah sekitar 15.500 dan untuk disarwa dengan kapasitas awalnya 34 liter, sekarang mengalami penurunan sekitar 2 liter per detik untuk melayani pelanggan Bandung Barat, sekitar 3.300. Langkah-langkah kami dari PDAM ini untuk mengatasi hal tersebut adalah pertama, kami membuat rekayasa jaringan dengan menjadwal apabila air itu bisa kelahiran dengan jaringan. Agar tetap bisa melayani para pelanggan, pihak PDAM merekayasa jalur dan menjadwal air. Selain itu pihaknya juga membuka layanan air bersih gratis di depan kantor bagi pelanggan dan non-pelanggan.